Oke, halo YouTube Hari ini gue bakalan kasih tau lo sebuah aplikasi yang sangat membantu Untuk memonitoring kecepatan internet kita Oke, biasanya kita bakalan pergi ke web yang dapat mengecek kecepatan internet kita Biasanya speedtest Oke, memang bisa Kita menggunakan speedtest Namun, bagaimana jika kita ingin mengetahui kecepatan internet kita secara real time dan terus menerus Oke, kalian bisa lihat kecepatan internet saya sekarang adalah segitu Nah, bagaimana caranya agar kecepatan ini selalu ada di desktop kita seperti ini Oke, saya tunjukkan disini Disini saya punya counter atau sebuah perhitungan kecepatan internet saya Dan ada upload dan download disitu Oke, nama aplikasinya adalah NetSpeed Monitor Oke, kalian bisa install di komputer kalian jika kalian ingin mengetahui kecepatan internet kalian secara real time Oke, saya tunjukkan caranya Kalian masuk ke Google search bar ketika net speed monitor Oke, saya sarankan kalian mengetahui versi Windows kalian Jika 64 bit maka download yang 64 bit dan jika 32 bit kalian harus download yang 32 bit Oke, yang ini Oke, karena komputer saya 64 bit maka saya akan download yang 64 bit Oke, pastikan kalian download di download.cnet.com Oke, klik saja linknya Oke, seperti itu Kemudian klik gambar ini Download Oke, sudah muncul Tinggal kita download Oke, selesai Kalian install next saja Oke, next Agreement Accept Next Benar Next Dan install Oke, jika sudah terinstall Kalian akan diberitahukan bahwa NetSpeed Monitor akan ditampilkan di toolbar Eh, di taskbar kalian Oke, yes saja Oke, disini sudah tampil Oke, kita ke menu konfigurasi Oke, di menu konfigurasi Kalian akan disuruh untuk mengkonfigurasi network interface Oke, karena saya menggunakan LAN atau koneksi dari Ethernet Maka saya akan gunakan PCI Ethernet Gigabyte Eh, PCI Ethernet punya saya Gigabit punya saya Oke Jika kalian akan menggunakan Wifi Maka kalian gunakan wireless network adapter Dan begitu pula dengan dial up Misalnya kalian dial up menggunakan Telkomsel Maka kalian pilih Telkomsel Oke, setelah kalian sudah tentukan network interface Kemudian kalian tentukan bitrate-nya Disini saya menggunakan kilobyte per second Karena Biasanya kecepatan real dari kecepatan internet adalah di kilobyte per second Kalian bisa ubah ke megabyte per second Jika kecepatan internet kalian cepat Oke, kayak gitu Oke, apply Dan counter akan mulai berjalan Oke, kayak gitu guys Aplikasi ini sangat berguna Saya sarankan kalian install di desktop kalian Tidak makan banyak RAM Cuma kecil Aplikasi simple Namun sangat berguna Jika kalian Ingin mengetahui kecepatan internet kalian secara real time Oke Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Jika kalian punya pertanyaan Kalian bisa komen Dan sampai jumpa di video Saya berikutnya Jangan lupa subscribe